Intro Halo, bosku yang keteknya berwarna hitam, kejutnya luar biasa hadir bos Kabar cukup kurang sedap ditengok Dilaporkan Malaysia telah membatalkan perolehan meriam beroda atau SPH Yavuz 155mm dari syarikat Turki Bahkan hal ini disampaikan sendiri oleh Menteri Pertahanan Malaysia Daktuk Sri Muhammad Hasan atau TOKMA dalam satu jawaban tertulis Dewan Rakyat Pada 16 Januari 2023 telah memutuskan bahwa cadangan perolehan SPH secara rundingan dibatalkan Sayang sekali, bos Namun begitu, jangan gusar perolehan sistem meriam beroda atau SPH masih terus dilanjutkan atau masih belum dimuktamadkan Proses perundingan SPH antara Kementerian Pertahanan dan Kementerian Keuangan pun hingga kini masih terus dilaksanakan Pembatalan pembelian Yavuz 155mm dari syarikat Turki Itu mungkin karena antara perolehan perubahan yang sedang berlaku dalam pembelian aset untuk ATM Dimana Kementerian Pertahanan Malaysia menginginkan membeli alat perang dengan secara government to government Mungkin karena untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan seperti rasuah yang sangat menghancurkan Misalnya bos, apapun SPH pilihan imidev, kita doakan yang terbaik bosku, amin